Dana yang dikorupsi dalam pengelolaan dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI seleksi jalur mandiri di Universitas Udayana diduga mencapai 3,8 miliar rupiah. Jumlah dana itu berasal dari penerimaan mahasiswa baru sebanyak 320-an orang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali Lugahar Lianto di Denpasar dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin 13 Februari mengatakan terdapat pungutan yang diterima yang seharusnya tidak bisa dipungut dari mahasiswa. Angka ini berdasarkan angka validasi data dan alat bukti berupa transaksi dan didukung oleh pendapat ahli. Pihaknya mendata kerugian mencapai 3,8 miliar rupiah, ini terjadi dari 320-an lebih mahasiswa yang dirugikan. Menurut Lugah, rata-rata pungutan SPI atau biasa dikenal dengan istilah uang pangkal untuk mahasiswa tahun akademik 2018-2019 sampai dengan tahun akademik 2022-2023 mencapai 10 juta rupiah. Angka tersebut kemungkinan akan bertambah seiring dengan perkembangan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan ahli. Lugah menjelaskan modus yang digunakan oleh tiga tersangka korupsi yang telah ditetapkan oleh penyidik kejat di Bali adalah dengan menetapkan sejumlah uang yang seharusnya tidak dipungut kepada mahasiswa baru yang masuk melalui seleksi jalur mandiri tersebut. Penetapan sejumlah uang tersebut dilakukan berdasarkan peran yang dimiliki oleh ketiga tersangka, di mana ketiganya ikut terlibat dalam panitia penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana. Ketiganya diduga ikut berperan menyebabkan terjadinya pungutan atau pengenaan UASPI tanpa dasar kepada calon mahasiswa dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana. Lugah mengatakan dugaan korupsi dalam kasus SPI Universitas Udayana terjadi pada fakultas yang seharusnya tidak bisa dibebankan mahasiswanya untuk memberikan SPI. Saat ini penyidik sedang memeriksa dokumen terkait keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan dana SPI di Universitas Negeri terbesar di Bali dan Nusa Tenggara tersebut. Mengingat kasus tersebut terjadi dalam suatu lembaga yang bekerja dengan sistem kerja yang melibatkan banyak pihak, termasuk kewanangan yang ada pada tiga tersangka pejabat yang bekerja di Rektorat Universitas Udayana. Ada pun ketiga pejabat di Universitas Udayana Bali yang telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial IKB, IEMY, dan NPS. Ketiganya tidak ditahan oleh penyidik kejati Bali karena tidak menemukan adanya dugaan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Menurut luga, penyidik dapat saja menggunakan kewanangan sesuai ketentungan undang-undang untuk melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka, jika tersangka berusaha menghilangkan alat bukti, melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya. LaliPos melaporkan.